Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di Timnas Indonesia diakhiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI. Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Sementara itu, PSSI belum lama ini dikabarkan bakal kembali melakukan naturalisasi pemain asal Belanda, Jay Idzes. Program naturalisasi Jay Idzes diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, sang pemain diproyeksikan dapat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 pada awal tahun depan. Permintaan Sin Taeyong pada Erick Thohir carikan lawan Timnas Indonesia yang sekuat Argentina. Pelatih Timnas Indonesia Sin Taeyong punya permintaan khusus pada ketua PSSI, Erick Thohir. Sin Taeyong ingin skuad Garuda mendapat lawan uji coba yang kuat seperti Argentina. Sin Taeyong dinilai telah menunjukkan progres bagus dalam dua tahun terakhir. Pia asal Korea Selatan itu mampu membawa Timnas Indonesia lolos pada tiga level Piala Asia. Selain itu, aksi Timnas Indonesia ketika berjumpa Argentina juga mendapat pujian. Walau kalah, Timnas Indonesia diakini sudah tampil bagus. Indonesia bermain cukup kompetitif. Ketika PSSI mengumumkan bahwa Argentina akan jadi lawan Timnas Indonesia, Sin Taeyong mengaku kaget. Sebab dia melihat Indonesia belum pernah mendapat lawan sekuat Argentina pada masa-masa sebelumnya. Sin Taeyong berharap agar Argentina bukan jadi lawan kuat terakhir untuk Timnas Argentina. Sin meminta kepada PSSI untuk mencari lawan kuat lain ke depannya. Selain meminta Erick Thohir mencarikan lawan untuk Timnas Indonesia, Sin Taeyong punya satu permintaan lagi. Dia ingin PSSI lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Sebab faktor itu bisa jadi penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Mengulas taktik ciamik STY di dua laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Cermat membaca skema permainan didukung skill abroad. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 merupakan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Muda mampu menembus putaran final. Timnas Indonesia U23 melakukannya dengan cara mengesankan. Mereka jadi pemuncak berubka dengan catatan sempurna. Cina Taipei U23 berhasil dihajar 9 gol tanpa balas di laga perdana. Marcelino Ferdinand jadi bintang dengan 2 gol dan 1 asist. Sementara di laga selanjutnya, tim merah putih berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan U23. Ivar Jenner dan Pratama Arhan berhasil mencuri perhatian. Para penggawa jelas layak mendapat apresiasi tinggi. Tetapi pelatih Sintayong tak kalah pantas mendapatkan pujian setinggi langit. Pelatih yang akrab di Sapa STY itu paham betul bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Ia bisa menyesuaikan skema tergantung lawan yang dihadapi. Saat hadapi Cina Taipei U23. Mereka bermain dengan pola 4-4-4-2. Ramadan Sananta dan Rafael Struic diduetkan di lini depan. Sementara itu STY menerapkan pola 3-5-2 saat lawan Turkmenistan. Komang Teguh Trisnanda jadi tambahan back dengan mengorbankan Witan Sulaman. Salah satu kehebatan STY lainnya adalah mengoptimalkan kelebihan pemainnya. Ivar Jenner menjelma layaknya Toni Kroos di lapangan tengah Indonesia U23. Pemain asal klub Jong Utrich tersebut itu tak hanya pintar membaca serangan lawan. Umpan progresifnya juga tak kalah mematikan. Ia juga berhasil menutup penampilan impresifnya dengan sebuah gol berkelas. Lewat tenangan dari luar kotak penalti, ia berhasil merobek gawang Turkmenistan U23. Kedikdayaan Ivar Jenner di lapangan tengah tak lepas dari bantuan Arhan Fikri. Peran gelandang box-to-box dijalankan dengan sangat baik. Pemain yang belum pernah mendapatkan caps timnas Indonesia Senior ini tak kalah berkualitas dibanding rekannya. Ia mampu menjaga kerapatan permainan dan superioritas lapangan tengah. Dalam dua pertandingan tersebut, ia juga mampu membukukan dua asist. Menunjukkan betapa penting peran gelandang milik klub Arema Football Club. Untuk melengkapi lapangan tengah, STY menambahkan Marcelino Ferdinand ke dalam skemanya. Khusus Marcelino ia diberikan keleluasaan lebih. Dalam formasi awal, ia ditempatkan di pos sayap kiri. Tetapi pada praktiknya, ia bisa bergerak lebih ke dalam. Langkah ini sejatinya digunakan untuk membebaskan peratama Arhan. Kemampuan menyerang pemain asal Tokyo Verdi itu juga jadi alasan kehebatan Indonesia U23. Terima kasih telah menonton!